Sementara itu, pemirsa suasana Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang terlihat mulai dipadati para penumpang yang ingin pulang ke Kampung Halaman. Pihak Angkasa Apura II selaku pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi tahun ini akan terjadi kenaikan jumlah penumpang mudik lebaran sebesar 25 persen. Sejak pagi hari, suasana terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang dipadati sejumlah penumpang yang akan menggunakan moda transportasi udara. Sepuluh hari jelang lebaran, banyak penumpang memilih mudik lebih awal. Mereka pada umumnya pelajar, mahasiswa yang sudah mendapatkan libur. Pengelola Bandara mencatat, tren peningkatan jumlah penumpang sudah terjadi sejak Senin kemarin. Di mana biasanya jumlah penumpang pada hari biasa hanya mencapai 90 ribu penumpang, kemarin tercatat naik menjadi 103 ribu penumpang, atau ada kenaikan mencapai 12 persen. Tren peningkatan jumlah penumpang akan terjadi hingga mendekati lebaran. Di sisi lain, demi mengantisipasi lonjakan penumpang saat puncak arus mudik lebaran, Bandara Soekarno-Hatta akan mempersiapkan berbagai fasilitas yang aman dan nyaman bagi pemudik. Sementara salah satu penumpang, Diyah Kusuman Ningtias mengatakan, memilih mudik lebih awal ke Bangka Belitung untuk menghindari kepadatan. Di samping itu, jika mudik saat ini harga tiket belum mengalami kenaikan. Pengelola Bandara Soekarno memprediksi akan ada kenaikan secara signifikan pada H-7 jelang lebaran, karena para pemudik sudah mulai mendapatkan libur cuti bersama. Data pengelola Bandara memprediksi kenaikan bisa mencapai 25 persen jika dibandingkan tahun lalu. Hal ini terjadi karena pandemi telah berakhir sehingga ada pelonggaran protokol kesehatan. Dari Tanggerang, Banten, khas Nugara, Tim Liputan, IDX Channel Terima kasih telah menonton!